Bersama saya Kapolsek Indihyang, AKP Iwan. Kita minta keterangan seputar konologi ditemukannya sesuatu mayat lagi-laki di Jalan Abiyasa, perumahan BRB Kota Tasik Malaya. Pak, bisa dijelaskan Pak, seperti apa Pak? Ya, saya perlu sampaikan bahwa pada hari ini, hari Rabu ya, tanggal 28 September 2022, sekiranya jam 08.30, kita dapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi musibah seseorang yang tersangkat listrik dan meninggal dunia. Perban bernama Dudi Hudaya, beralamat di perum BRB Jalan Abiyasa, merupakan tetangga pemilik rumah yang mempekerjakan perban. Korban sudah terbiasa dipekerjakan oleh tetangga-tetangganya sendiri yang untuk membetulkan spesial dalam hal kelistrikan. Kelistrikan apa ya? Ya, sekitar 07.30 korban mendapat job pekerjaan dari pemilik rumah untuk membetulkan instalasi listriknya, karena memang di tengah raya memang ada masalah. Itu sering mati, hidup, mati hidup, dan seperti itu. Kemudian, seperti biasa, korban melakukan tugasnya dan memanjat ke bagian atas rumah yang dibetulkan ini, pemiliknya, yaitu Ibu Yeti. Namun demikian, ini mungkin musibah bagi keluarga korban, karena emang saudara Dudi ini mendapatkan masalah dengan aliran listrik sehingga tersengat dan mengakibatkan korban meninggal juga. Selanjutnya, seperti apa penangannya? Ya, kita datang ke TKP, kebetulan juga sudah terintegrasi dengan BPP Dewi Tetes Malaya dan kita cek TKP, kemudian cek keberadaan korban di atap rumah dan kebetulan ini kita sedikit mengalami kesulitan karena emang tempatnya begitu sempit dan juga gelap karena rumah sementara dimatikan aliran listriknya. Namun demikian, berkat kerja keras kita bersama-sama kewuletan kita akhirnya korban bisa dievakuasi ke bawah dan untuk selanjutnya kita bawa ke rumah sakit. Pak, ada himbauan agar kejadian ini tidak terulang? Ya, tentu kami himbau kepada warga masyarakat ketika ada permasalahan dalam kelistrikan ini harus betul-betul ditangani oleh orang yang ahli kemudian juga tentu diutamakan keselamatan kehatian-kehatian sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak ada. Terima kasih Pak Kau. Sama-sama. Penjelasan terkait penemuan mayat di Jalan Abiyasa Perumahan BRP Kecamatan Cepedes, Kota Kasik, Malaya. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!